Hai Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh jumpa lagi dengan saya yang kali ini akan membawakan tutorial tentang cara membuat postingan di website dengan CMS blogger langsung saja akses dashboard blogger dengan mengakses blogger.com blogger.com dan pastikan teman-teman login menggunakan akun yang dimana akun tersebut sebagai admin atau autor atau penulis dari website yang dimaksud saya akan ganti akun untuk tutorial kali ini saya pakai akun sadangan setelah masuk sesuai akun yang teman-teman gunakan selanjutnya pilih website yang ingin di update postingannya pastikan memilih website yang akan di update postingannya ketika teman-teman hanya memiliki satu website pada satu akun maka akan hanya tampil satu website disini selanjutnya teman-teman langsung cek menu postingan atau langsung klik postingan baru di sebelah kiri atas ini ya postingan selanjutnya klik postingan baru akan ditampilkan halaman input postingan yang paling atas itu ada kolom judul terus dibawahnya judul ada toolbar ya dari kiri toolbar ini ada mode pengeditan ya mode pengeditan itu ada tampilan HTML ada tampilan menulis standarnya kita menggunakan tampilan menulis ini terus ada toolbar untuk urungkan Android itu biasanya selanjutnya ada toolbar jenis font ada beberapa jenis font standar yang digunakan oleh blogger saya tidak mengubah-ubah ini biasanya selanjutnya ada ukuran font ukuran font ada terkecil, kecil, normal, sedang, besar, dan terbesar selanjutnya ada perataan tentang paragraf ini ada judul utama, ada judul, subjudul, judul kecil, paragraf, dan juga ini jika postingan teman-teman itu ada judul, judul, dan subjudul jadi misalnya postingannya agak panjang ya ada judul, terus ada subjudul, itu bisa digunakan selanjutnya ada tulbar ini, bowl, tebalkan untuk menebalkan tulisan selanjutnya ada italic atau miring selanjutnya ada underline, garis bawah selanjutnya ada coret coret ini hurufnya akan di garis tengah selanjutnya ada warna teks teman-teman bisa milih yang sudah tersedia atau bisa milih dengan warna custom warna custom kita bisa milih sesuai yang teman-teman harapkan disini misalnya warna merah dengan SD sensi lebih gelap dan sebagainya selanjutnya ada warna latar belakang teks ini background teks selanjutnya ada penyisipan link jadi postingan teman-teman misalnya ingin diarahkan ke suatu link atau diarahkan ke postingan lain dalam satu website tersebut ini bisa menggunakan penyisipan link selanjutnya ada sisipkan gambar ini untuk menyisipkan gambar ada pilihan upload dari komputer ada upload dari ini Google foto kayaknya ada juga dari blogger blogger ini maksudnya gambar-gambar yang sudah di upload sebelumnya ini selanjutnya ada dari url url ini maksudnya input gambar tapi kita mengambil gambar yang menggunakan url selanjutnya ada input video sisipkan video ini bisa di upload dari komputer maupun menyisipkan dari YouTube tapi saran saran saya lebih pakai YouTube saja terus disisipkan ke postingan satu selain selain hemat untuk space-nya selanjutnya kita juga jadi punya channel channel YouTube nya itu jadi ikut aktif selanjutnya ada penyisipan similis anu apa ya karakter khusus icon icon itu ya bisa penyisipan icon selanjutnya perataan perataan teks rata kiri rata kerenah rata kanan dan rata kanan kiri selanjutnya ada indent dan kurang indent ini seperti yang ada di Microsoft Word sudah ini jadi lebih menjorok ke dalam dan ini mengembalikan ya mengembalikan keluar selanjutnya ini ada opsi lainnya di dalam titik 3 ini ada opsi lainnya yaitu tentang ballot and numbering ini ballot jadi penomoran tapi menggunakan titik-titik selanjutnya ini ada numbering jadi daftar menggunakan nomor seperti itu selanjutnya itu ada kutipan note ya misalnya dalam teks postingan teman-teman itu ada menukil atau mengambil kutipan dari postingan atau website lain misalnya atau dari kata-kata tokoh tertentu misalnya atau apalah ya yang berupa kutipan bisa menggunakan tanda kutipan selanjutnya ini ada sisipan batas postingan ini seperti garis gitu ini ada tata letak kiri dan kanannya ini selanjutnya ada tool bahasa yang terakhir ini ada penghapusan format jadi misalnya ada formatting tentang bold italic underline ingin dihapus formatnya ini diklik hapus format oke setelah menu diatas selanjutnya ada kolom pengisian kontennya kolomnya disini jadi mengisikan tulisan mengisikan gambar teman-teman tinggal mengisikan di kolom bagian konten ini selanjutnya dibilang sebelah kanan ini sebelah kanan ada setelan postingan disini ada beberapa setelan satu itu label label ini untuk mengelompokkan postingan postingan sesuai kategorinya misalnya postingan tentang kegiatan siswa ada postingan tentang kegiatan guru ada postingan tentang monitoring misalnya ada postingan tentang ekstra kurikuler misalnya itu tinggal dimasukkan sini label ini ketika sudah kita sudah pernah membuat postingan dengan label tertentu akan muncul pilihannya di bawahnya tinggal pilih ketika ada label yang sama tidak perlu mengetikan lagi selanjutnya ada tanggal publikasi jika ingin dipublikasikan pada tanggal tersebut pada hari ini juga misalnya tidak perlu setting yang ini jika misalnya ada kegiatan teman-teman ekstra kurikuler misalnya sudah terlaksana dua atau tiga hari yang lalu teman-teman bisa memundurkan ini ya tanggal sesuai kegiatan berlangsung misalnya kegiatan ekstra kurikulernya itu kemarin diklik tanggal 23 begitu juga dengan jamnya misalnya kegiatannya selesai jam jam 3 sore misalnya berarti 15 begitu ya teman-teman jadi nanti postingan kita akan diurutkan sesuai tanggal ini begitu jadi postingan yang kita upload yang kita submit ke website kita itu akan diurutkan sesuai tanggal yang kita setting ini kalau misalnya tanggal ini dimajukan tanggal 26 misalnya maka postingan ini akan tertunda publiknya akan tertunda menunggu tanggal 26 baru bisa di akses secara publik gitu selanjutnya ada permaling 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 ini secara standarnya jika kita mengetikan judul di sini misalnya kegiatan ekstra guri guler pramuka muka tanggal tanggal sejumat misalnya pada hari Jumat berarti tanggal 22 Jumat 22 November Maka permaling permaling ini akan secara langsung mengikuti sesuai judul yang dituliskan nah kalau judul yang kita tuliskan itu terlalu panjang dia akan mencukupkan pada mencukupkan pada mencukupkan pada jumlah katar tertentu seperti ini contoh sebelah kanan perhatian di sebelah kanan kegiatan ekstra kurikuler pramuka Jumat sedangkan judul sudah panjang 22 November 2024 teman-teman bisa tetap mengikutkan yang otomatis ini bisa juga menggunakan permaling khusus atau sesuai ingin kita misalnya kita ingin panjang sesuai judul maka di bloku dulu ini biar gak ngetik lagi di blok di copy permaling khusus dipasti yang ini tinggal tambahkan strip dengan catatan ini tidak boleh ada spasi ya dan tidak ada tanda baca seperti kutip titik itu tidak boleh hanya boleh ada strip kalau tidak salah underscore juga bisa selanjutnya selanjutnya 22 November 2024 nah itu bisa dengan kapasitas 8.000 karakter maksimal panjangnya 8.000 karakter selanjutnya setelah permaling ada settingan lokasi jika teman-teman ingin menambahkan settingan lokasi tinggal ketik di sini alamat sekolah atau madrasah teman-teman yang ingin di inputkan tinggal tuliskan di situ dan ini nama lokasi misalnya madrasah ibtidaya kota provolinggu misalnya itu tinggal tuliskan di sini nama lokasinya terus titik lokasinya tinggal input di sini tapi saya sendiri jarang pakai ini jarang sekali bahkan untuk di madrasah saya tidak pernah pakai ini tapi tidak apa-apa ini digunakan juga tidak apa-apa selanjutnya settingan deskripsi penelusuran deskripsi penelusuran ini sangat berguna untuk pencarian untuk pencarian di google maka pada deskripsi penelusuran ini uraikan secara singkat hanya 150 karakter tentang kegiatan yang teman-teman tuliskan di kolom ini kolom konten ini misalnya tentang kegiatan ekstra kurikura ramuka maka tuliskan secara singkat di sini ini kegiatan deskripsi singkatnya itu apa misalnya kegiatan ekstra ramuka 22 november perjalan lancar misalnya dengan maksimal 150 karakter selanjutnya ada setelan tentang opsi ini tentang ini tentang settingan komentar pembaca nah ini setelah di publik setelah di publik teman-teman itu mengizinkan postingan itu di komentari oleh pengunjung atau tidak jika pilih izinkan maka kolom komentar itu akan ditampilkan pada postingan tersebut dan bisa mengisikan komentar-komentarnya selanjutnya ada opsi jangan izinkan tampilkan yang telah ada ini maksudnya jangan izinkan komentar ini biasanya yang sudah di posting yang sudah di publik sudah ada beberapa komentar misalnya tapi di edit teman-teman jangan diizinkan tapi komentar yang ada itu bisa tampil untuk pilihan nomor 3 ini jangan diizinkan dan yang sudah ada itu disembunyikan jadi ini yang opsi 3 ini tidak bisa ber komentar ya pengunjung itu tidak bisa komentar dan yang sudah berkomentar itu tidak akan ditampilkan begitu selanjutnya selanjutnya setelah disetting sesuai keinginan teman-teman bisa di review klik perhatikan jauh ini untuk mereview tampilan konten sebelum bisa diakses secara publik seperti ini untuk tampilan itu tergantung dari tema atau template dari website teman-teman ya kontennya ada di sini harusnya ada tulisan karena saya belum menuliskan apa-apa harusnya ada tulisan di sini setelah itu coba kita tutup setelah dirasa sesuai dengan keinginan teman-teman lanjutkan dengan klik publikasikan atau publis ini ada konfirmasi karena saya pilih tanggal tadi tanggal 26 atau lompat dua hari yang akan datang konfirmasi nah jika postingan teman-teman tadi di setting maju sekarang hari ini saya buat konten ini tanggal 24 24 misalnya di setting ke tanggal 25 atau tanggal 26 atau tanggal 24 tapi nanti malam misalnya ini akan keluar tulisan ter jadwal atau skedul nah untuk postingan yang late post ya late post di tanggal sebelum-sebelumnya itu akan otomatis terposting atau tidak men-setting tanggal dan jam otomatis langsung terpublish pada saat itu juga gitu ini muncul notifikasi seperti ini karena saya majukan di tanggal 26 November oke teman-teman itu itulah tadi sekelumi tentang cara membuat postingan pada website yang berbasis CMS blogger untuk teman-teman ketahui blogger sendiri merupakan milik Google ya merupakan aplikasi milik Google dengan tampilan yang mudah dipahami jadi untuk bagi pemula tidak tidak menyulitkan oke teman-teman jika ada pertanyaan atau yang tidak dimengerti silahkan tuliskan di kolom komentar jika saya ada salah dalam pemaparan tutorial cara menulis atau membuat konten pada membuat postingan pada website per CMS blogger mohon tulis kritikan atau saran yang membangun pada kolom komentar cukup sekian terima kasih kita akan lanjut di video-video selanjutnya tentang CMS blogger website per CMS blogger ada beberapa menu nanti yang cukup kita kita bahas bersama ada statistik ada komentar penghasilan halaman tata letak tema dan setelan dasar nanti nanti juga akan ada tentang bagaimana menyisipkan google form ke dalam postingan atau halaman atau menyisipkan PDF menyisipkan video dan lain sebagainya oke demikian atas perhatian teman-teman jangan lupa berkomentar jangan lupa klik like dan jika mungkin ini bermanfaat klik subscribe cukup sekian assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh sampai jumpa di video-video selanjutnya semoga bermanfaat